Halo guys welcome back to my channel Kizuna Ridwan Oke guys seperti yang bisa kalian baca dari judulnya Kali ini gue bakalan memainkan serta nge-review game Sword Art Online baru untuk mobile Yaitu Sword Art Online Black Swordman Ace Ini game belum ada versi globalnya yang ada baru versi China Dan ini downloadnya juga di blibli Dan itu daftarnya juga susah banget ini game Jujur aja So kalau kalian tanya gimana cara main Gimana cara daftarnya Jujur aja gue gak akan buat video gimana cara main dan cara daftarnya Tapi jika kalian ingin tau gimana cara main Ataupun cara daftarnya Kalian bisa lihat di deskripsi video ini Ataupun di kolom komentar nanti juga gue taruh Gue bakalan letakkan link video youtuber lain Link video youtuber lain yang menjelaskan gimana cara bikin akun Bli-bli serta daftar dan login untuk ke game Sword Art Online Black Swordman Ace ini sendiri ya Jadi gue gak akan buat video gimana cara daftar akun blibli Ataupun gimana cara daftar akun Sword Art Online nya ini sendiri Soalnya rumit banget Jadinya kalau kalian mau tau cara main Ataupun cara daftarnya Kalian bisa lihat di deskripsi ataupun di kolom komentar Nanti gue cantumin link video youtuber lain Yang menjelaskan secara detail Cara mendaftar akun blibli Serta cara nge-login Serta ngedaftar akun untuk Sword Art Online nya ini sendiri ya So ya langsung aja gak usah berlama-lama lagi Gue juga belum ada main ini sama sekali So langsung aja kita coba bersama-sama So ya langsung aja kita login Here we go Oke ini dia guys kita udah ada di gamenya So ini kita milih karakternya seharusnya Oke ada 4 pilihan disini Ada Sword Mace X And satu lagi terakhir bow Jadinya kalian bisa milih antara Sword Mace X Ataupun bow ya Cuman ada 4 Gak ada pilihan senjata lain Jujur aja gue pengen pakai dagger Tapi gak ada Oke lah Gak masalah Coba kita lihat bow Oke lumayan bagus Dan disini kalian bisa ganti Perempuan atau laki-laki Oke Jadi ini pilihannya terbilang lumayan simple ya Terserah kalian mau pilih yang mana ini pilihannya terbilang lumayan simple Gak banyak Cuman ada 4 Cuman pilih salah satu dari keempat senjata Ataupun Kelaminnya laki-laki Atau perempuan Jadinya Kayaknya gue bakal ngambil sword aja Soalnya gue gak terlalu suka senjata yang lain Bow lumayan keren sih Tapi Kayaknya gue bakalan ngambil sword aja Jujur aja pengen ngambil dagger Tapi ya oke lah Kita gak dapet Oh ternyata ada juga settingannya disini Tembahannya Oke kita setting aja langsung Kita profil gue bakal pakai Yujiro Rambutnya Warna hitam Oke rambutnya warna hitam Ini model wajah ya Oke model wajah Oke ini aja Ini warna mata Kita pakai warna Warna hitam aja lah ya Yang normal normal aja Ini Oh enggak 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 ya kali gue jadi Naruto Ini apa Oh ini Oh iya oke 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 Ini tanggal lahir sih seharusnya ya Kalau gue gak salah Ingat ini seharusnya tanggal lahir Oke by the way ini suruh kasih nama Oke bentar ya Bentar Oke Karena ini gamenya bukan game global Kayaknya lebih baik kalau namanya kita pakai Tulisan kanji juga ya So langsung aja kita Let's go Oh nice Link start By the way ini gue tadi pilih settingan yang menengah Alias yang medium Gue gak tau ini bakal lancar atau enggak Atau mungkin malah lancar banget Kita lihat aja Tadi gue lihat Kayaknya bisa gue naikkan ke max Tapi karena ini lagi record Kayaknya gue gak berani naikkan ke max Selakutnya malah down pula Jadinya kita coba pakai settingan medium dulu By the way untuk settingannya tadi Di awal ada pilihannya kok Jadinya kalian gak perlu capai-capai Nyari pengaturannya Di awal masuk itu udah langsung ditunjukkan Pengaturan grafisnya ada 3 Oke Ini loadingnya Lebih keren daripada loading aslinya saw Oke I'm cut Oke langsung aja Kita coba jalan Oke arahkan kamera Oke ini masih ngelay Gue gak tau ini apa lagi Oke quest Oke jalannya otomatis Ini nge-skipnya gimana ya Oke Oke ini di quest-quest awal ini Quest-quest paling ngebosan ini awal-awal Oke Oke wait a minute Wait 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 Ini kan koharu dari saw Kok malah nyasar ke saw black ace Aduh Jangan bilang ini saw Cuman versi Bagusnya dari saw Ya entahlah kita lihat aja Apakah secara total nih story-nya sama Oke dapet wait equipment Kalau misalnya Gak sambil ngerekam Gue mungkin bakalan coba Pakai settingan max Dan ya ini ada Intro animasi Setiap mapnya lagi nih Cantik ini cuy Ini kayak genshin impact cuy Awal masuk mapnya Ada ditunjukkan gitu ya kan Area-areanya gini Hai ya Lah ada petinya lagi udah ini fix ini Ini saw If rasa genshin impact Ya fix ini saw if rasa genshin impact Oke Iya cantik ini asli grafis Cantik banget ini Ini rasanya kayak saw if yang udah diperbarui Dipercantik Jadi kesannya kayak Genshin impact Tapi tetep aja ada MMORPG Ini ya sistem mainnya Bukan pure open world Kayak genshin impact Setau gue ini Btw ini game udah ada berapa floor Yang dirilis Gue juga gak tau Gue jujur aja gak terlalu Nyari informasi banyak Tentang Ini game ya Btw itu tadi ada bossnya kayaknya Oke ini rada nge-lag Gak tau kenapa Kayaknya karena lagi record ya kali Oke Cuman Apa perasaan gue Atau tombol-tombol Di game ini Terlalu kecil Jujur aja ini Kayaknya bagi gue ya Entahlah kalo bagi kalian Bagi gue ini Tombol di game ini Terlalu kecil dah Oke kita langsung aja Ini battle ya Btw bisa deket kan Gak bisa di zoom Oh bisa 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 Sensitifitas dari kontrol ini Juga terbilang rendah masih Ya sudahlah Kita coba main aja dulu Oke Oke Ada tombol lompatnya ternyata Menarik ini Kenapa gue bilang menarik Soalnya di sawip Lu gak bisa lompat Yang bisa cuman ngedash doang Oke bagus lah Akhirnya fitur Goblok yang dihilangkan Di sawip Ada di game ini Soalnya itu di sawip Asli kagak bisa loncat Lu nya Karakter lu cuman bisa ngedash doang So ini bagus Btw ini skipnya Gak bisa langsung Oke Sumpah gue gak tau ini Kapan versi globalnya Kapan versi globalnya Gue sendiri Memang gak tau Kapan versi globalnya release Soalnya Sampai sekarang Belum ada covers Tau gue Versi globalnya Itu kapan rilisnya Oke ini dapet lagi Equipment Cara makai equipmentnya Gue belum tau Ini kita selesain aja Dulu Misi Misi utamanya Soalnya Btw ini gak ada Pengisi suaranya Emangnya Bentar 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 Iya Rada boring ya Pas dia Pakai skill Gak ada ngeluar suara Gak tau ini Karena skill gratis Entau apa Gue gak tau Tapi kita liat aja Nanti kalo misalnya Fitur gacanya Udah terbuka Mana tau Kalo misalnya Kita pake skill dari gacanya Ada suaranya Soalnya kalo lo main di saw if Main saw if Itu Iya lo tau Lo pake skill Karakter lo ngeluarin suara Sesuai skillnya Janya gak boring Ini tadi Cuman Suara efek doang Gak ada suara karakternya Ngomong pas ngeluarin skill Tapi kita liat aja Nanti Semoga aja Misalnya kita pake skill Yang lebih bagus Atau mungkin skill gacanya Bakalan ada suaranya Btw gue gak tau Apakah kita Bisa ganti senjata Misalnya kita ganti Senjata Dagger Bow Atau X Atau apapun Gue gak tau Tapi kemungkinan besar Kita bisa ganti senjata Alias ganti roll juga Kayak di saw if So ya kita liat aja Ini gimana Nantinya Sistemnya Mau dibuat Oke Oh naik level kah Iya Kayaknya So langsung aja Ini Ini gak tau Gue apakah Equipnya Auto Ke equip Atau gimana Tapi ya oke lah Nanti juga bakalan tau Tapi seriusan Gue pengen Lihat ini Fitur gacanya Kapan kebuka Soalnya ya Gue hobi ngegacanya Wtw ini kayaknya Questnya masih Quest-quest yang boring lah ya Apa gua skip aja Soalnya ya Juga kalian ngeliatin Video gameplay Boring gini Kayaknya gak seru sih Kayaknya gue bakalan Kayaknya gue bakalan skip Sampai bener-bener Ada Misi alias quest Yang menarik Soalnya ini questnya Masih quest awal ini Yang dilawan juga Masih monster kecil-kecil Oke ini ada fitur baru Kita liat dulu Oke Apa ini Boss floor 1 Gue jangan bilang Langsung disuruh Melawan boss ini Oh mungkin ini Penjelasan tentang Floor 1 ya Oke ini apaan Oh ini quest Untuk floor 1 Kayaknya mungkin Ini climb all Seharusnya Oke Oke terus Disuruh ngapain Keluar Ini Oke ranking board Apa sih Ngasih ranking board Gue aja baru awal main Ada aja Ini game kadang Nah Iya Berarti tadi quest-quest Dafter quest tadi Itu adalah daftar quest floor 1 Yang harus kita selesaikan Sebelum nantang Boss floor nya Mungkin Oh by the way Ini gue dapet skill baru Gue baru nyadar Oke Ini gak tau Apa Ada fitur baru Oke Ini fitur skill Oke Upgrade skill ya Iya upgrade skill Upgrade skill Serta Upgrade Ini upgrade Apa namanya Upgrade roll ya Oh ini kita bisa ganti roll Ternyata Tebangan gue Bener Kita bisa ganti Class Kita bisa ganti Senjata Gimana cara ganti ke bow Gue juga gak tau Eh Kok malah gue naikin Oke Black lado gue Udah 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 Keluar 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 Ngapain gue naikin Sedangkan Dapetkan senjata Bow nya aja Belum tau gue gimana Kita dapet ini karakter baru kah Atau Suport Setau gue Oh iya Semacam Suport gitu Yang bisa kita panggil Dan dia nya bakal Nguarin skill Setau gue Oke Oke ini dia Nah ini dia Yang gue Ini Oh iya Apa mungkin juga Yang kita gacha itu Bukan skill Tapi karakter support Ah entahlah gue gak tau Seriusan Ini ada kirito Ada asuna Btw sekarang Cuman ada hachi Ini yang upgrade skillnya Iya Nggak berlevel Nggak upgrade level Support kita Menarik ini sistemnya Ini apaan lagi Oh ini tadi yang senjata Btw ini apaan Oke reward Oh lumayan Kita klaim-klaimin aja Lu item-item gratis Ini ya kan Oke Kita lanjut lagi ya Oke Ini bakalan Ngelakuin Misi-misi Grinding boring lagi So gue skip aja dulu ya Sampai ada fitur baru Yang kebuka Terutama fitur gacha gue Soalnya Pengen tau banget Ini gachanya apaan Serta Seberapa banyak Yang kita perluin Untuk ngelakuin Satu gacha So ya langsung aja Kita skip Oke Ini ada kebuka fitur Baru lagi Tapi gue nggak tau Gunanya apaan Oke Gue nggak tau Itu apaan Semacam friendship Mungkin Friendship Untuk karakter Support kita Atau apalah Gue nggak terlalu paham Oke So ya Seperti yang bisa Kalian lihat Bisa naik kuda Bisa naik kuda dong Oke Ini pertama kalinya Gue lihat Di sawo Ada orang naik kuda Gue Nggak terlalu ingat Emangnya ada ya Di short art online Yang naik kuda Gue nggak terlalu ingat Entah emang Guanya yang pelupa Atau memang Nggak ada Tapi Seingat gue Nggak ada Ada ya di sawo Yang pakai kuda Tapi ya Entah lah Pokoknya ini Seperti yang kalian lihat Ada fitur kudanya Ada fitur padnya So Kita lihat Ini simple Tadi quest Dapatkan kudanya Nggak rumit Kok Ini juga masih lagi quest Dapatkan kudanya So ini simple Tapi gue Nggak tau Ini Gimana Ngeaktifkannya Untuk dipakai Sehari-hari Tapi ya gitu lah Intinya ini menarik Baru ini gue ngeliat Ada game sawo Pakai kuda Sebelum-sebelumnya Belum pernah Ada itu game sawo Pakai kuda-kuda Begini So ya Gitulah Oke Ya ini masih Njalankan quest Sebelum ada Hal-hal menarik Gacha Atau apapun Ini sampai sekarang Ya Jadinya Gue bakal skip aja Sampai Ada fitur baru Yang kebuka Terutama fitur gacha Btw ini ada reward lagi Intinya gue bakalan Claim-claim aja Ini reward-reward Yang tersedia disini Ini Apaan Nggak tau Oh ini ada Daily loginnya Ternyata Oke Dapet support baru Kiri itu Btw ini art-artnya Kalau kita perhatikan Kebanyakan Memang art yang ada Di sawo Diambil ya So ya Jadinya Tebakan gue itu Bener Ini adalah Sawo Tapi versi yang Jauh lebih Bagus Yang jauh Lebih keren Oke Ini ada fitur Baru lagi Gue gak tau lagi Ini apaan Tapi Coba kita pakai Oh auto battle Oke Berarti fitur yang baru Kebuka tadi adalah Fitur auto battle Oke berarti Ini game Gak kayak Sawip yang Full Manual Tapi disini ada Auto battle Bagus sih Soalnya kalau Grinding lagi Di motion Kita bisa pakai mode Kita bisa pakai mode auto Gak kayak Di sawo Kita gak ada mode autonya So ya Bakalan Boring banget Itu Tapi disini Ada mode autonya Jadinya Kalau misalnya Greening Kalian bisa tinggal HP kalian Dia nya bakalan Greening Automatis Auto Greening So ya Berarti disini Game nya Ada fitur Auto nya Oke Oke So disini Ada fitur Baru lagi Ini adalah Fitur kostum Eh by the way Ini Tiba-tiba Turun hujan Lumayan deras Di luar Jadinya Kalau misalnya Kalian dengar Suara hujan Ya harap Dimaklumin Loh ya Ini Ya Janya Kalian bisa Ganti kostum Gue gak tau Ini kostum Atau armor Ada efeknya Gue juga gak tau Tapi kita pakai Aja Kita ganti Oh Berarti ini Armor Soalnya Ini juga Ada senjata Oke Kita ganti Jadinya Disini Kalian Bisa ganti Equipment Juga Waduh Ini Ada jenis Senjatanya Oke Ini ada senjata Lagi Yang bisa dibeli Gue gak tau Ini gue Cara Ngebelinya Gimana Ini juga Armor Ada jenis-jenis Tapi ya Gitulah Untuk Sekarang Cuman itu Fitur Barunya Belum ada Kebuka Fitur Baru Lain lagi So ya Kita Lihat Aja Lagi Fitur Fitur Apalagi Yang Bakal Kebuka By the way Ini Maaf Banget Tiba-tiba Hujan Tadi War Suara 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 Suar 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 Harap 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 Dimaklumin Oke Akhirnya Seperti kalian Lihat Disini Ada Fitur Equipment Nya Juga Dan Ini Equipment Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 9 Jenis Equipment Termasuk Senjata Oh Ini Upgradenya Dia Nggak Langsung Naik Level Dia Upgradenya Per XP Per Batu Sistem Upgradenya Cukup Unik Apakah Ada Fitur Lain Oh Ini Kita Disuruh Naikkan Sampai Level Berapa Ini Ini Apa Oke Ini Apaan Lagi Oh Ini Ganti Senjata Ganti Senjatanya Disini Ini Ada Bow Ada X Mace Ini Apa Sword Juga Ya Oke Ternyata Kita Bisa Ganti Senjatanya Disitu Oke Menarik 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 Untuk Ganti Equipment Tinggal Kita Tekan Aja Btw Ini Dia Otomatis Bakal Ngeganti Equipment Terbaik Sebenarnya Tanpa Perlu Kita Ini Tanpa Perlu Kita Ganti Dari Menu Ini Dianya Bakal Otomatis Pake Equipment Terbaik Ini Pas Kalian Dapetin Equipment Okelah Kita Lawan Aja Btw Sedikit Tips Kalau Misalnya Kalian Kagak Mau Ini Kagak Mau Kebanyan Delay Pas Lagi Battle Pake Aja Mode Autonya Soalnya Pas Mode Auto Itu Dianya Delay Bekurang Tapi Disini Kalau Misalnya Kalian Lawan Monster Besar Yang Seperti Kalian Lihat Ini Gak Ada Mode Autonya Jadinya Kalian Harus Main Manual Jadinya Sepertinya Kalau Misalnya Kalian Melawan Musuh Musuh Tertentu Itu Gak Ada Mode Auto Tapi Kalau Misalnya Kalian Melawan Monster Biasa Monster Monster Kecil Biasa Atau Mob Yang Ada Di Mab Itu Ada Mode Autonya Jadinya Kayaknya Di Apa Apaan Lagi Ini Event Gue Gak Tahu Kita Klaim Aja Ini Banyak Ini Atau Misi Untuk Beginner Alis Pemula Gue Gak Tahu Kita Klaim Aja Oke Apakah Ini Misi Floor Makin Banyak Ini Sudah Selesai Mantap Ada Lagi Oke Climb Ini Jujur Aja Reward Untuk New Player Terbilang Banyak Nah Ini Juga Di Menu Pesan Ini Ada Banyak Reward Nya Juga Dikasih Kita Klaim Aja Semua Oke Memayang Oke Kita Skip Aja Lagi Gue Skip Aja Lagi Sampai Ada Fitur Baru Oke Oke Apalagi Ini Gue Gak Tahu Apaan Ini Serius Gue Gak Tahu Ini Apaan Oke Masukkan Oke Ini Ada Fitur Garu Gue Gak Tahu Ini Maksudnya Apa An Tapi Ya Kita Pakain Aja Oke Oh Ini Dia Gacanya Kak Iya Iya Ini Dia Gacanya Oke Free Gacha Pertama Oh Ini Ini Masih Gacanya Oh Ditarik Pedang Menarik 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 Oke Ungu Bintang Empat Biasanya Kalau Di Game Game Itu Warna Ungu Kiri Itu By Dua Ini Bannernya Ada Berapa Oh Ini Karakter Karakter Alias Yang Bisa Kita Dapatkan Ini Gacha Multi By Dua Itu Ada 73 Tiket Itu Dan Sekali Gacha Cuma Perlu Satu Tiket Itu Banyak Loh Oh Itu Milih Bannernya Di Belah Kiri Gak Sadar Gue Milih Bannernya Di Belah Kiri Oke Ini Ada Banner Rate Atau Banner Event Disini Ada Hitungannya Gue Tau Hitungannya Guna Apa Kita Ya Oke By Disitu Berarti Sudah Ada Fitur Gachanya Oke Ini Apaan Oke 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 Paham Gue Paham Bentar Bentar Kayaknya Gue Paham Cara Kerja Yang Kita Gacha Itu Skill Sama Kayak Sao Tapi Dia Bentar 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 Oke Ini Skill Kita Upgrade Oke Oke Selesai Kita Upgrade Oke Bentar Bentar Coba Kita Tes Skill Animasinya Masih Sama Itu Gimana Sebenarnya Apa Mungkin Oke Bentar Bentar Salah Salah Sorry Oh Iya Ngerti Ngerti Berarti Yang kita Gacha Itu Skill Tapi Skill Original Yang Pertama Itu Tetap Ada Nggak Ilang Jadi Animasinya Itu Berganda Animasi Skill Utama Sama Animasi Skill Yang Kita Pasang Contohnya Kayak Ini Tadi Kalau Misalnya Tanpa Skill Kirito Yang Kita Masuk Pas Kita Klik Itu Dianya Cuma Nyusuk Doang Ales Nusuk Kedepan Doang Tapi Sekarang Jadi Ada Animasi Tambahan Nebas Kita Lihat Ini Nusuk Habis Itu Nebas Dua Kali Kalau Misalnya Skill Kirito Nggak Ada Yang Belum Kita Gacha Itu Kita Pasang Itu Cuma Nusuk Doang Oke Oke Paham Berarti Ini Sama Kayak Sawip Yang Kita Gacha Itu Skill Tapi Ada Tapinya Meskipun Yang Kita Gacha Itu Skill Skill Dasarnya Itu Tetap Ada Jadinya Kita Cuma Nempel Cuma Nambahin Skill Jadinya Pertama Animasi Skill Dasar Abis Itu Animasi Skill Gacha Yang Kita Oke 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 Btw Jadinya Disitu Kita Udah Tahu Fitur Gachanya Gimana Ini Btw Ada Arkananya Juga Sama Kayak Sawip Tapi Gue Nggak Tahu Ini Fungsi Arkananya Apaan Apakah Bisa Dipakai Untuk Gacha Gue Juga Belum Tahu Ini Intinya Sekarang Ini Kita Simpan Aja Arkananya Udah Ada 500an Btw Tadi Fitur Gachanya Dimana Gue Lupa Oh Itu Fitur Gachanya Disitu Oke Ini Ada Achievement Juga Nah Mayan Ini Ini Ya Ini Fitur Gachanya Di Menu Ini Btw Gimana Cara Nambahin Tiketnya Oke Kayaknya Kita Belum Ada Cara Untuk Beli Tiketnya Ya Oke Jadi Kayaknya Untuk Sekarang Kayaknya Ini Udah Kepanjangan Videonya Gue Mau Lanjut Video Gacha Tapi Kayaknya Itu Gue Buat Video Gacha Untuk Game Black Shortman Ini Di Video Terpisah Aja Soalnya Jujur Aja Ini Video Udah Panjang Banget Jadinya Ini Yang Ada Kalian Bakalan Bosen Sendiri Nonton Ya Jadinya Untuk Video Gacha Bakalan Gue Ngelakuin Di Video Terpisah Main Es Gue Untuk Cara Daftar Serta Cara Main Link Video Penjelasan Untuk Cara Daftar Serta Cara Main Ada Di Deskripsi Video Ini Serta Di Kolom Komentar So Untuk Sekarang Itu Aja Penjelasan Dari Gue Oh Btw Ini Ada Fitur Baru 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 Aja Mau End Videonya Oke Ini Ada Setting Gue Gak Tahu Setting Apaan Ya Oke Ya Gue Gak Tahu Itu Setting Apaan Nanti Gue Bacain Aja Sendiri Ya Intinya Itulah Pokoknya Sekian Aja Video Gameplay Serta Review Game Sword Art Online Black Swordman Dari Gue Ya Ini Game Bagus Banget Mirip Sama Sword Art Online Integral Factor Cuman Jauh Lebih Baik Sistem Gacha Serta Skill Dan Fiturnya Sangat Menarik Bagi Gue Pribadi So Ya Ini Gitu Aja Video Gue Kali Ini Yang Udah Nonton Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Jangan Lupa Like Comment Serta Subscribe Bagi Kalian Belum Subscribe Sekali Lagi So Sekian Aja Video Gue Kali Ini See You Next Time Di Video Lain Ya Guys So Ya Bye Bye